Intro Hasil pertandingan Piala Dunia 2022 antara Korea Selatan vs Ghana Namun sebelum lanjut Bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar elah raga Kalau sudah mari kita lanjut Berikut ini hasil pertandingan antara Korea Selatan vs Ghana Di Stadion Education City ala Rayan Qatar Senin 28 November 2022 Memulai babak pertama Korea Selatan mengambil kick off terlebih dahulu pada babak pertama Namun Ghana yang malah mengambil inisiatif serangan Di awal laga ke gawang Korea Selatan Lewat kerjasama Jiong Woyong dan Wong Changwon Korea Selatan mengancam gawang Ghana Sayangnya cutback yang diberikan oleh Changwon Masih bisa dihentikan lini pertahanan Ghana Masuk menit ke-6 awal laga Kini giliran tim negeri Gingseng yang mendalikan laga Dan beberapa kali mengancam gawang dari Lawrence Zigi Puncaknya pada menit ke-8 Sepakan Song Hong Min dari sepak pojok berhasil disundur oleh pemain Korea Selatan Namun bola tersebut berhasil disabuk keluar dari lini pertahanan Black Star Song lagi-lagi mengancam pertahanan Black Star dengan tusukan dari lini sebelah kiri Korea Tapi pertahanan Ghana masih kokoh hingga menit ke-14 Ghana mendapatkan peluang emas lewat serangan balik lewat Jordan Ayu dan Inakai Williams pada menit ke-21 Namun Umpan Inaki tidak bisa dimanfaatkan oleh lini depan Ghana Petaka bagi Korea Selatan datang pada menit ke-24 Lewat Umpan Jordan Ayu dari tendangan bebas ke jantung pertahanan Korea Bola liar dari tendangan tersebut berhasil dimanfaatkan oleh Muhammad Salisu Untuk menjadi gol pertama bagi Ghana 10 menit setelah gol pertama Ghana semakin beringas dalam menggempur pertahanan dari Korea Hasilnya Black Star berhasil menggandakan kedudukan lewat sundulan Muhammad Kudus Hasil umpan dari Jordan Ayu pada menit ke-34 Korea benar-benar kehilangan sentuhannya setelah gol ke-2 dan masih terus digempur oleh Ghana Namun Son hampir memperkecil ketertinggalan pada menit ke-37 Jika saja dirinya tidak berada dalam posisi offside Masuk menit ke-40, 5 menit jelang waktu normal berakhir Korea kembali menemukan sentuhannya dan mulai menggempur pertahanan Ghana Keasikan menyerang, kini giliran Ghana yang mulai melancarkan serangan ke jantung pertahanan Korea Sayangnya kerjasama antara parti dan Andre Ayu masih bisa dibaca lini pertahanan Tegu Warrior Hingga berakhirnya laga, tak ada lagi gol yang tercipta skor 2-0 untuk kemenangan Ghana Dimungkinkan pertandingan akan berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Ghana Itulah tadi prediksi admin Bagaimana tanggapan kalian? Mersi 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 Mersi